Intro Oke guys, balik lagi sama gue GameT Channel Dalam FC24 karir mode player Opa Zuki Marzuki Pemain asal Indonesia yang berhasil merumput di tanah Saudi Arabia Bersama klub Al Nasser Dalam sepanjang karir pemain sepak bola Menjadi seorang bintang adalah Semua impian para pemain Dan termasuk juga Opa Zuki Marzuki Yang sempat bersinar bersama Al Nasser Namun, seiring berjalannya waktu Sinar seorang bintang pun perlahan meredup dan menurun Bahkan, mimpi buruk bagi Zuki pun datang Yaitu mimpi buruk yang merupakan neraka Bagi semua karir pemain sepak bola Apa itu? Yaitu, cedera berat di saat Karir sepak bola bersinar terang Zuki menderita cedera serius Yaitu cedera engkel beserta retaket tulang kering pada kaki kirinya Wow Dramatis sekali Dan mengharuskan dirinya absen dari dunia sepak bola dalam waktu yang cukup lama Dan harus beristirahat total dalam penyembuhannya Tidak kebayang guys Ketika harus beristirahat selama itu Dan seiring perjalanan waktu Posisi Zuki pun harus digantikan oleh Ronaldo Yang menjadi striker inti bagi Al Nasser Namun, performa Al Nasser pun kian menurun juga Dan banyak mengalami kekalahan yang membuat frustasi pelati Luis Castro Beserta tim dari Al Nasser Dan dalam masa pemulihan cedera Hari demi hari, bulan pun terus berganti Zuki merasa putus asa dengan cedera yang dialaminya Tidak kunjung sembuh Dan pada akhirnya Zuki pun berpikir untuk pulang ke Indonesia Berusaha untuk mengobati cedera dengan jalur pengobatan alternatif di kampung halamannya Pada awalnya, keinginan Zuki untuk pulang ke Indonesia Berobat alternatif sempat ditentang oleh klub dan manajemen dari Al Nasser Tapi pihak agensi dari Yopazuki Mazzuki berusaha untuk meyakinkan klub Dan akhirnya klub pun menyetujui keinginan tersebut Dan tibalah di Indonesia Zuki langsung menuju pengobatan alternatif Yang sangat terkenal di kampungnya Yang bisa disebut dengan rumah bengkel tulang Mengobati segala penyakit berhubungan dengan syarab dan tulang Bahkan saking hebatnya Tulang yang sudah berpisah bisa disambung kembali Luar biasa Amazing Selama satu bulan di Indonesia Cedera Zuki pun berangsur membaik Zuki dan manajernya pun siap berangkat kembali ke Arab Saudi Untuk melanjutkan kontrak kerja bersama Al Nasser Dan sesampainya di markas Al Nasser Betapa terkejutnya tim medis Al Nasser melihat Obazuki Mazzuki pulih begitu cepat Berdasarkan kekiraan medis dari tim dokter Al Nasser Obazuki Mazzuki baru bisa sembuh Selama satu tahun bahkan bisa lebih ya Tapi begitu terkejutnya ketika melihat hasil medis Setelah dia berpulang dari Indonesia Cederanya pun berangsur pulih Bahkan kurang dari 6 bulan Zuki sudah bisa mulai bermain kembali di Al Nasser Dan akhirnya Zuki pun kembali ke tim Guna untuk mengikuti pelatihan Dan sayangnya Dan sayangnya tingkat kepercayaan pelatih terhadapnya sudah mulai menurun Karena di akhir sisa-sisa laga Zuki harus menjadi pemain cadangan Bahkan sampai schedule pertandingan di Liga Arab berakhir Zuki pun masih menjadi pemain pelapis Bukan dijadikan pemain inti Zuki pun mulai diberi kesempatan untuk bermain bersama Al Nasser Pada laga terakhir Piala Asia melawan Shanghai Port FC Dan itu pun hanya sebagai pemain pengganti Yang harus menggantikan Ronaldo Sehingga permainan pun tidak maksimal Hingga di musim akhir ini Al Nasser hanya berada di Peringkat 3 Liga Arab Saudi Tapi masih bisa menjuarai Piala Invisional Cup Dan berakhir di Perempat final Piala Asia Continental Dan setelah musim ini selesai Zuki akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya Dan menerima tawaran kontrak klub asal Liga Inggris Yaitu Tottenham Hotspur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!